Kira-kira ada gak sih tips-tips atau gak saran biar PUD kita atau gak pot kita tuh awet? Oke kalau gitu langsung mari kita bahas di Veptalk Halo guys, balik lagi sama saya di channel Vaporga Dadi Hari ini kita pengen Veptalk lagi nih ya Veptalk seputar pot kali ini ya Untuk di Veptalk kali ini tuh saya bakal membahas dan membagi beberapa tips lah Biar PUD kita awet tuh caranya seperti apa Berarti lebih karena tips perawat PUD ya Ini semua penting menurut saya Tapi pertama ini cara yang menurut saya paling basic Yaitu adalah gunakan yang namanya Lanyard Ini contohnya Fumpot Y Kita coba pake yang Lanyard ya Nah, ini ya pake Lanyard Ada beberapa orang yang bilang, ah pake Lanyard tuh alay Lanyard itu tidak alay menurut saya, Lanyard itu bener-bener berguna Kenapa? Satu, biar PUDnya nggak gampang jatuh Kalian ngerti sendiri kalau misalkan PUD gampang jatuh Atau nggak PUD sering jatuh Ya otomatis kemungkinan rusaknya tambah tinggi kan Makanya ada namanya Lanyard biar nggak gampang jatuh Selain nggak gampang jatuh, Lanyard itu berguna juga biar nggak gampang hilang Kadang-kadang kalau misalkan kita ditongkrongan Kita taruh device atau nggak device-nya diminjem tempat, hilang kan Jadi menurut saya itu tips pertama dari saya Pakailah yang namanya Lanyard Tips kedua itu jangan overcharge Maksudnya apa jangan overcharge? Misalkan nih Fumpot Y ya Kalau misalkan baterainya habis kan kalian ngecas nih ya Itu ngecasnya jangan kayak pas malam-malam Terus kalian tinggal tidur atau nggak Pas ngecas kalian tinggal pergi dan kawan-kawan Nanti yang ada yang namanya overcharge ya Terlalu lama dicas Ya rata-rata PUD di jaman sekarang yang udah canggih-canggih sih Harusnya nggak masalah Tapi namanya barang elektronik Bisa aja ada terjadi sesuatu gara-gara kita overcharge kan Jadi mendingan pada saat kalian ngecas itu Kalian tetap perhatiin juga biar ngecasnya tuh nggak kelamaan Kalau misalkan sudah penuh ya dicabut aja Gara-gara namanya barang elektronik kita nggak tahu Daripada risiko mendingan jangan dicas terlalu lama lah Yang ketiga kalau misalkan nggak dipakai Catrice-nya dicopot aja Karena takutnya ada yang namanya leaking atau nggak bocor Kalau bocor Kalau misalkan catrice-nya bocor Habis itu kan merembes ke bawah Takutnya tuh bisa masuk ke bodinya Dan bisa bikin device-nya error Tapi kalau misalkan Fumpot Y ini Saya belum nemuin kebocoran sama sekali sih Setelah pemakaian 2 minggu ya Tapi kan nggak semua pot seperti ini Jadi biar jaga-jaga Mau sebagus sama potnya Ya kalau menang kalau misalkan nggak dipakai Catrice-nya dicopot aja lah Misalkan pas kecas Misalkan kalian mau tidur Dan kawan-kawan catrice-nya dicopot aja Biar menghindari yang namanya bocor Dan menghindari yang namanya error Gara-gara liquid masuk ke dalam device Yang keempat Menurut saya 100% Hindarkan dari yang namanya air Itu harusnya jelas Karena ini barang elektronik Kadang-kadang seperti ini Kadang-kadang ada yang pakai di lenjar Gini naik motor Tiba-tiba hujan Terus dia kelupaan Habis itu peorinya basah kan Itu bisa memperpendek umurnya juga Bisa memungkinkan dia untuk rusak Atau pas kalian mungkin cuci tangan Kalian kalungin seperti ini Kadang-kadang kena cipratanya Dan kawan-kawan Jadi hindarkan dari air lah pokoknya Karena ini namanya barang elektronik Barang elektronik sama air itu Nggak terlalu kahwin lah ya Dan setau saya pot-pot Belum pernah denger sih saya Mereka bikin yang tahan air gitu ya Karena ya Emang harusnya kalian nggak vaping Dekat air gitu loh Ya jadi mungkin itu sih Kurang lebih yang bisa saya kasih Kurang lebih 4 tips seperti itu Yang bisa bikin pot kalian Harusnya lebih awet ya Kalau misalkan kalian ada tips tambahan Bisa tulis di kolom komentar di bawah Biar teman-teman juga pernah tahu Seperti biasa ada pertanyaan seputar vaping Tanyakan ke IG saya Ke Apor Gatot ID Kalau misalkan tanya Jangan lewat DM Cekin aja postingan saya yang terakhir Di IG tuh Abis itu komen aja Pertanyaan VIP kalian disana Tarta balesin satu-satu Baju yang saya pakai ini Ada di IG-nya anak VIP Kalau ngakunya anak VIP Bajunya dari anak VIP Oke jadi mungkin segitu aja Vaptalk kita kali ini Thank you banget buat kalian semua Yang sudah nonton Semoga berguna Dan see you on the next video